Ya, sementara itu Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ini mendorong pertanian, maksud kami mendorong petani hortikultura di Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik dinilai tepat bagi pertanian berkelanjutan. Kabupaten Halmahera Timur memiliki kawasan pertanian yang cukup besar, salah satunya di daerah Kecamatan Wasile Timur. Berbagai jenis tanaman, mulai dari padi hingga hortikultura di bidang pertanian terus dikembangkan. Namun, para petani masih mengandalkan pupuk kimia sebagai pupuk andalan mereka. Untuk itu ke depan, penggunaan pupuk kimia diharapkan dapat dikurangi. Saat ini Bank Indonesia Maluku Utara telah mengembangkan pupuk organik yang dapat diproduksi oleh petani sendiri dengan menggunakan mikrobakter Alfa-Fa-11. Pupuk organik ini sudah diproduksi sebanyak 700 liter. Pupuk organik yang berasal dari mikrobakter Alfa-Fa-11 itu akan didistribusikan ke petani di daerah guna mendukung terwujudnya pertanian organik di Provinsi Maluku Utara. Pupuk organik diharapkan nanti bisa diproduksi oleh petani sendiri. Kita nanti menggunakan starter superbukasi MA-11 yang sudah diproduksi di Ternate, nanti bisa dipasarkan sampai ke seluruh pelosok Maluku Utara. Nah, pupuk itu pupuk cair yang diharapkan nanti bisa dikembangkan oleh masyarakat petani. Kemudian nanti utamanya adalah untuk memperbaiki tanah yang sudah rusak oleh pupuk kimia. Mikrobakter Alfa-Fa-11 merupakan bakteri perombak semua jenis bahan organik meliputi pakan ternak, pupuk, bahan bakar terbaru, serta bahan pangan. Penggunaan pupuk organik itu sangat bermanfaat bagi petani karena dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian yang sudah rusak. Jika menggunakan mikrobakteri Alfa-Fa-11 dari Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan.